Intro Musim ini menjadi musim yang cukup mengecewakan bagi Juventus Bersama pelatih Massimiliano Allegri, Bianconeri gagal meraih trofi Di seri A, Juventus sudah tak bisa bersaing dalam perbutan Scudetto Di final Supercoppa Italiana, Juventus dikalahkan Inter 9-1-2 lewat extra time Di Liga Champions Juventus disingkirkan Villarreal di babak 16 besar Di final Coppa Italia, Juventus juga dikalahkan Inter lewat extra time dengan skor 2-4 Direktur Juventus, Pavel Nedvedt kabarnya telah menyampaikan komplain kepada sang presiden klub Andrea Agnelli tentang ketidakbecusan Allegri Kekecewaan Nedvedt itu juga senada dengan mayoritas pendukung Bianconeri Namun, Agnelli disebut-sebut tidak bakal memecat Allegri Dia bakal tetap menangani Juventus musim depan nanti Alasan pertama adalah Agnelli masih percaya kepada Allegri Agnelli yakin bahwa Allegri masih merupakan sosok yang paling tepat untuk menangani Bianconeri Seperti diketahui, Juventus ditinggal oleh Cristiano Ronaldo ke Manchester United di awal musim Kehilangan pecetak gol seperti Ronaldo telah menempatkan Juventus dalam situasi yang cukup sulit Di masa transisi seperti ini, hasil kerja pelatih yang pernah membawa Juventus meraih 11 gelar juara itu pun Dinilai tak sepenuhnya mengecewakan Musim ini adalah musim pertama dari periode kedua Allegri melatih Juventus Oleh Krupp, dia dikontrak sampai 2025 Juventus memberi Allegri 7 juta euro per musim plus bonus Kontraknya bernilai cukup mahal Jika Juventus memecat Allegri setelah hanya satu musim Maka kompensasi yang harus mereka bayarkan tergolong cukup besar Perjalanan Juventus musim ini menemui banyak rintangan Selain ditinggal Cristiano Ronaldo Padahal Juventus tak menyiapkan penggantinya Mereka juga kerap dihantam badai cedera Salah satu pemain yang cederanya membuat Juventus sangat kehilangan adalah Federico Cisa Situasi-situasi ini berdampak besar pada kerja Allegri Dalam ramu tim untuk mendapatkan hasil optimal Namun, meski begitu Allegri masih mampu membawa Juventus dipastikan finish 4 besar di seri A Dan lolos ke Liga Champions musim depan Wajar jika Anneli masih percaya dengan kemampuannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!